Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Amsal 24 ayat 6-7. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Jadi saudara Amsal ini adalah sumber hikmat. Dan hikmat semuanya berasal daripada Tuhan. Ketika seseorang mau berperang. Mungkin ini tidak dalam peperangan yang sebenarnya. Tetapi sehari-hari ternyata kita berperang. Berperang melawan kedagingan kita. Berperang melawan kejahatan. Berperang melawan orang-orang yang menghambat kita. Walaupun kita sedang melakukan hal yang benar. Dan ternyata hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Yesus dikatakan sebagai penasihat ajaib. Artinya dia adalah sumber segala hikmat. Dia yang merencanakan segala sesuatu. Untuk membuat kita menang dalam hidup kita. Kita ini mungkin orang-orang yang tidak berdaya. Yesus tidak membutuhkan orang yang pintar untuk mengikuti dia. Itulah sebabnya Yesus berkata. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang haus dan lapar. Karena Yesus sedang mencari orang-orang yang tidak berdaya. Karena hanya Yesus yang dapat merencanakan segala sesuatu. Bagaimana Yesus melakukan hal itu? Dia melakukannya dalam wujud roh kudus. Roh kudus itu datang setelah Yesus pergi. Jadi Yesus itu berinkarnasi hanya 33 tahun di dunia ini. Tapi sesudah itu dia berangkat naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali. Pada saat itulah roh kudus baru bisa datang. Nah roh kudus itu adalah roh yang diberikan Tuhan untuk menjaga kita. Dia akan merencanakan peperangan. Untuk memenangkan peperangan yang kita alami sehari-hari. Melawan iblis. Melawan kejahatan dalam hidup kita. Dan kemenangan itu tergantung pada penasihat yang banyak. Nah penasihat ini bisa dikatakan sebagai roh kudus. Bisa juga dikatakan sebagai pengetahuan. Karena ada jumlahnya yaitu banyak. Banyaknya ini berarti kita harus banyak belajar. Banyak tahu. Banyak mengetahui firman Tuhan. Maka kita akan menang. Ada orang yang kalah. Ternyata hanya karena dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu peraturan perlombaan. Dia juga tidak tahu firman. Dia juga sembarangan memukul. Akhirnya dia akan kalah. Tetapi seseorang yang bergantung penuh kepada penasihat ajaib. Yaitu Yesus Kristus. Dia akan mampu mengalahkan apapun. Dia akan memenangkan peperangan. Lalu di segmen kedua ayat 7 kita melihat bahwa hikmat itu terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Jadi hikmat itu tidak bisa dicapai oleh orang bodoh. Itu maksudnya. Itu terlalu tinggi bagi dia. Dia tidak suka terhadap hikmat. Dan dia juga tidak membuka mulut. Hikmat itu juga tidak membuka mulutnya terhadap orang bodoh. Jadi dia tahu dia tidak akan didengarkan. Itulah sebabnya hikmat tidak pernah bercakap-cakap terhadap orang bodoh. Tetapi hanya yang mencari hikmatlah yang akan mendapatkan hikmat. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga saudara diberkati. God bless you.